Intro Selamat datang di newsletter GameDeveloper.id Seperti biasa, setiap minggunya kita akan membaca ada berita apa saja yang terjadi di industri game kita selama seminggu kebelakang Dan teman-teman semua, ini berita yang dirangkum oleh GameDeveloper.id Buat teman-teman yang punya kabar, punya berita, punya artikel, event, atau rilis game Jangan lupa untuk submit ya di GameDeveloper.id Di situ ada newsletter, ada kolom buat submit beritanya Supaya nanti masuk di newsletter dan dibacain di video ini Dan ini adalah video pertama di tahun 2021 Selamat tahun baru teman-teman semua Gak disangka ya, ternyata selama seminggu kebelakang, walaupun lagi libur Ternyata cukup banyak kejadian yang terjadi di Indonesia ini ya Buktinya newsletter kita kali ini cukup padat beritanya Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat ada berita apa saja ya yang terjadi di Indonesia selama seminggu kebelakang Nah, ini yang paling menarik ya Kita langsung membuka dengan berita pertama yang paling menarik Virtual Sea Apa apa ya? Virtual Sea.com ya Ini merupakan salah satu media yang meng-cover semua yang terjadi di industri game di Southeast Asia Ini ngebikin series apa ya Of daftar game yang akan rilis di tahun 2021 dari Indonesia Dan gak disangka ini listnya banyak banget Ada Space for the Unbound Ada 101 Forgotten Ada Action Time Ada Anukard Ada Coral Island Ini apa ini? Cezar Cheesy AR Decision Down Below Ada Trend Radiance Ada Escape from Naraka Ini ada banyak Ada tiga puluhan ke bawah Nah, ini sayang nih Samerton belum masuk di sini Tapi Samerton juga akan rilis tahun ini Ini keren banget sih Cukup banyak nih game-game di sini yang tadinya aku gak aware Oh, ada loh game ini Jadi buat teman-teman yang pengen lihat Ada apa aja nih game dari Indonesia yang akan rilis tahun 2021 Wajib cek ini artikelnya dari Virtual Sea New Games from Indonesia in 2021 Oke Jadi nanti silahkan dicek ya Dan mereka juga punya rangkuman versi ini Cambodia, Myanmar, Brunner Jadi satu Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Philippines Oke Next Ini adalah Ini SFB Games merilis tools Namanya CheapTone Ini adalah tools gratis Buat teman-teman yang Ingin membuat sound effect Buat di dalam gamenya Jadi dia bilang It's a free tool for generating sound effects Nah, jadi silahkan teman-teman Kalau ada yang butuh Sound effect, sound effect Bisa cobain bikinnya pakai CheapTone ini Oke Next Ini ada tools lagi Sekarang Kalau tadi audio Ini sekarang visual ya Buat bikin aset 3D Nama toolsnya Block Blockbench Ya Blockbench Yang dibikin sama Ini Adjanice X 11 Jadi ini adalah tools Untuk teman-teman Ngebikin 3D models Yang sifatnya Boksi-boksi Jadi Lihat ya disini Teman-teman bisa bikin animasinya Kemudian ada plugin-pluginnya Bisa masukin teksturnya Ini udah membantu banget Buat teman-teman Silahkan dicobain disini Bisa di-download Namanya Blockbench Next Kembali masih tools Ini kali ini dari salah satu member Di grup discordnya GDI Game developer ID Jadi teman-teman jangan lupa ya Gabung di discordnya GDI Ini merilis boss engine Ini yang bikin Keneta 123 ya Itu nickname-nya Bikin 2D engine Yang untuk teman-teman Kalau ada butuh latihan Disitu silahkan Nah ini silahkan teman-teman Lihat ya Aku juga gak tau ya Sebenernya dalamnya apa Cuma disini ada API Untuk boss engine-nya Kamera kontrol Material system Nanti mungkin silahkan teman-teman Yang bikin game pakai Unity Bisa download disini Dan bisa lihat Next Another tool Kali ini plugin buat Unreal Yang dirilis oleh Dimitri Karpukhin Nah ini silahkan teman-teman coba ya Ini adalah tools Untuk apa ini Bikin block out ya Disini teman-teman bisa bikin Box cone Silinder Sphere Dan lain-lain Yang disini ada disini Semua daftarnya ya Misalkan teman-teman Mau bikin level Mau testing Physics Atau apapun Bisa cobain pakai ini Buat Unreal Oke Itu tadi kita awali Dengan artikel-artikel menarik Di awal 2021 ini Next Hari Kamis ini Ini ada yang menarik Agi kembali mengadakan Nobar JDC Vault Jadi teman-teman Silahkan nih Daftar ke sini Untuk Nobar Ini judul Videonya Common Pitfall Of F2P Development And How To Avoid Them Ini buat teman-teman Yang bikin game untuk Mungkin gak hanya untuk mobile ya Yang bikin gamenya free to play Teman-teman bisa belajar Disini bagaimana Game-game yang sudah ada Bisa survive dan sukses Ngembangin game dengan genre F2P Jadi silahkan teman-teman Daftar di sini ya Untuk masuk ke dalam Oke Itu event Yang akan ada di minggu ini Next Kita ada release Ada release Dua buah game Yang pertama adalah Early Access Buat Tower of Guardian Yang di-develop oleh Most Deep Games Yuk kita sambil lihat Videonya Ini salah satu game Yang kalau gak salah Studio gamenya Sempat Pameran Di game prime 2019 ya Videonya agak lama Dua menitan Jadi aku agak Skip-skip aja nanti ya 2D Platformer Lihatnya disini ada Action-actionnya Yang bisa kita lakukan Ini elemen fire Ini sepertinya elemen api Ini jump Kemudian ada Navigasinya Ini karakternya Jepang-Jepang gitu ya Kita lihat ya Biasanya game-game seperti ini Main di story Main di puzzle Dan main di Hack and slash Kan ini ada story-story Oke Jadi teman-teman silahkan ya Ini bisa dicobain langsung Early Access Dengan harga Rp12.000 Teman-teman boleh Cobain main disini Ya Belum banyak disini Dan juga belum ada informasinya Akan Adil akses sampai kapan Tapi teman-teman bisa langsung Cobain disini Dan berikan feedback Kepada game developer-nya Next Ada lagi demo Yang dirilis Kali ini oleh Ab Bacanya apa nih Abyss Team Ini demo game Judulnya Eternal Winter Cuma sepertinya disini Belum ada videonya Ini di itch.io Installernya bisa didownload Buat Windows Max Dan Linux Kemudian Ya Belum Oh ini Banyak voice actor Di dalamnya ini Sepertinya sih Kalau kita lihat Ada Bergenrenya agak visual novel Gitu ya Correct me if I'm wrong ya Soalnya Sampai ada voice actor Sebanyak ini Ini niat banget Berarti bikinnya Jadi Teman-teman Yang suka Genre game Seperti ini Wajib cobain Eternal Winter Oke Itu tadi Rilis Selama Seminggu kemarin Next Ada Lowangan pekerjaan Jadi Kalau ada istilah Tahun baru Pekerjaan baru Nah Yang lagi mau cari Pekerjaan baru Nah Ini ada beberapa Lowangan pekerjaan Yang bisa teman-teman Cobain Yang pertama Ada lowangan pekerjaan Di Jogja Dari Domsday Device Studio Dicari Unity game developer Untuk join studio-nya Tapi bisa kerja Dari mana aja Oh jadi bisa remote ya Freelance juga boleh Part-time boleh Full-time juga boleh Silahkan Kalau ada yang mau apply Langsung cek di Fanpage-nya Domsday Device Studio ya Untuk Daftar Kemudian Ada lowangan pekerjaan Nah ini Dua minggu kemarin Kita ngomongin Shopee ya Nah ini Ada lowangan pekerjaan Senior Game Planner Buat di Shopee Dicari gitu ya Yang Senang main casual games Bisa ngelit Kemudian Bisa bikin UX yang bagus Punya pengalaman Dua tahun menjadi Game Designer Silahkan apply disini Dan temen-temen bisa lihat Ini ada tiga game Yang sudah dikembangkan Sepertinya ya Aku soalnya gak pakai Shopee Jadi kurang tahu Ada Shopee Tanam Shopee Bubble Dan Shopee Candy Berarti Ini literally Sebagai tools Untuk meningkatkan engagement Which is ini Kreatif banget Dan bagus banget Kalau misalkan ini bisa sukses Bisa juga ditiru sama Platform lain ya Montokopedia Gojek Dan sebagainya Jadi temen-temen Silahkan nih Yang lagi cari pekerjaan Bisa cek di Facebook Ada post dari Nilwafa Praduta Silahkan cek disini Ini ada lowangan karir Oke Berita terakhir ya Ini juga sangat-sangat menarik Sekali Dan aku gak sabar Pengen membaca ini adalah Ini Coral Island Ini adalah game Yang udah berkali-kali Kita bahas ya Karena selalu ngasih update Selalu nge-share Devlognya Dan mereka sudah Mengeluarkan Official Announcement Trailer Trailer ofisialnya Dan 4K Wah luar biasa banget Yuk kita sambil lihat yuk Ini videonya 2 menit juga ya Jadi mungkin kita agak Skip-skip aja ya Temen-temen bisa nonton ini sendiri Ya Ini game yang Genre-nya mirip kayak Starry Valley Dan Harvest Moon ya Cuma dengan pendekatan Style visual yang sedikit berbeda Ini Harvest Moon dan Starry Valley Banget ya Nyabit Macul Cok tanam Gitu ya Makan kameranya pun Dibikin Mirip banget ya Point of Viewnya Cuma mungkin kontennya Bisa lebih banyak Ceritanya lebih variatif Dan Banyak hal yang Aku perhatikan cukup menarik Oh bisa petting hewannya Oh Karena namanya Coral Island Nah ini sepertinya Yang spesial adalah ini ya Ada fitur untuk Ekspedisi di bawah lautnya Mungkin kalau di Harvest Moon Atau Starry Valley Mining ya Kalau disini berarti Ke bawah nih Ke bawah laut Dan ada Duyungnya Mermitnya Wah Ini kayaknya Storynya Bakal jauh lebih menarik Bakal lebih berbeda Oh ini karakter-karakter Yang kemarin Sudah pernah kita Denounce ya Di devlognya Dan kita bacain Ini apa? Ada battle Oke Ini Mekanik-mekaniknya ya Ini NPC-NPC Dan story-storynya Bisa kita ikutin Ada Cafe Ini di pantai Ini di pantai Durian Wow Baiklah Oh Kev-nya juga ada Mining ya Baiklah Oh ini Starry Valley banget nih Namanya Mekaniknya Aduh Gebuk-gebuk Laba-laba Wah ini Apa ya Secara Konsep Secara Visual Apa ya Udah sangat mateng Banget nih Jadi Ini Barusan ya Lihat dekornya Itu Animal Crossing Punya itu Mekaniknya Jadi ini Ngegabungin Harvest Moon Starry Valley Animal Crossing Apalagi Yang kita gabung Disini Board Oh Wih ada The Week One In Wah ini Kayaknya Cukup Ini ya Cukup Deep nih Oh Coming to Kickstarter Februari Jadi dia akan Mulai ini Dengan Campaign di Kickstarter Nice Oke Kita doakan Semoga Kickstarter-nya Lancar dan sukses ya Sebulan lagi nih Kickstarter-nya Keren 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 Itu tadi Berita-berita yang terjadi Selama seminggu kebelakang Di tahun 2021 ini Which is keren Keren banget Gak sabar Buat Menunggu 2021 Teman-teman Semoga Industri game kita Di tahun ini Bisa semakin Berkembang lagi Bisa semakin maju lagi Game-game yang sudah Mau rilis tadi itu 2021 bisa rilis tepat waktu semua Dan yang rilis juga bisa Sukses semua Menghasilkan uang yang Sangat banyak Supaya Bisa lebih gede lagi Studio-nya Bisa bikin game yang Lebih bagus lagi ke depannya Oke Paling sampai sini aja Untuk episode newsletter Game Developer yang ke-24 Kita ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video